Sidang Perdana Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panjigumilang juga digelar hari ini. Jaksa akan menyampaikan dakwaan dalam kasus dugaan penistaan agama Panjigumilang. Jaksa Negeri Indramayu Jawa Barat menyatakan sikap atau siap menyedangkan kasus Panjigumilang setelah pelimpahan tersangka dan beram bukti. Kajari Indramayu mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas dan keamanan saat sidang Perdana Panjigumilang. Saat ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV di Indramayu sudah ada Fadlianto Sugiono. Selamat pagi Fadli. Fadli jadi soal pengamanan polisi ini meminta warga untuk menjaga kondusivitas. Lalu bagaimana situasi terkini pengamanan di sana di pagi hari ini Fadli? Ya. Pernyataan polisi ini memang sedang menjaga kondusivitas. Yang menurutnya di sana 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 di sana. terlihat di belakang kami masih terlihat ada petugas-petugas dari pengamanan pengadilan negeri Kabupaten Indra Mayu. Untuk pengamanan yang berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepolisian Resort Indra Mayu, pihaknya akan menempatkan sejumlah personil di sejumlah titik di sekitar pengadilan Kabupaten Indra Mayu. Adipri. Oke, jadi petugas Kepolisian ini ditempatkan di sejumlah titik, baik itu di dalam dan juga di area ruang sidang begitu. Nah, Fadli, sebelumnya pelimpahan barang bukti sudah diterima oleh Jaksa. Apa saja dan hingga Panji Gumilang terjerat kasus penistan agama? Fadli. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kepala Kejaksaan Kabupaten Indra Mayu bahwa pada tanggal 30 Oktober kemarin bahwa pihak Kejaksaan Negeri Indra Mayu menerima sejumlah berkas dari Baris Film Polri diantaranya adalah dokumen rekaman video yang dilakukan penistan agama oleh pimpinan konusantren Panji Gumilang serta alat diantaranya komputer yang digunakan untuk menyebarkan video tersebut di media sosial. Adipri. Oke, singkat saja. Berarti pengadilan negeri Indra Mayu akan menyidangkan Panji Gumilang pada pukul berapa? Informasi yang kami dapat sementara dari pihak pengadilan negeri Indra Mayu bahwa akan dilaksanakan pada pukul 9 nanti dan informasi tambahan bahwa dari Kak Jari bahwa rencananya Panji Gumilang akan dihadirkan dalam para sidang perdana nanti. Adipri. Oke, jadi kita akan nantikan bagaimana sidang perdana dari terdakwa Panji Gumilang yang akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi ini di pengadilan negeri Indra Mayu. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiyono melaporkan langsung dari Indra Mayu, Jawa Barat. Terima kasih.